Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI tengah mewaspadai skema modus scam atau penipuan investasi kripto baru yang disebut pickpatchering. Secara harfiah, pickpatchering diartikan sebagai potong babi yang berasal dari istilah para peternak menggemukkan babi-babinya sebelum disembelih. Pelaku scam seolah menggemukkan korban dengan iming-iming keuntungan. AA berusia 35 tahun korban scam yang disamarkan namanya kehilangan hingga 550 juta rupiah karena modus penipuan ini. AA seorang perempuan asal pengalengan Jawa Barat menceritakan kejadian yang ia alami pada 20 Agustus 2022. Pelaku scam mengincar AA melalui platform Instagram. Pelaku penipuan tersebut disinyalir berasal dari Korea. AA dan orang Korea tersebut kerap bertukar informasi tentang kegiatan sehari-hari. Terkait usaha yang sedang digeluti dan informasi lainnya. AA pun menceritakan orang Korea tersebut berbagi kisah pilu dengan dirinya. Hingga pada satu titik, orang Korea tersebut menceritakan kesuksesannya melalui investasi kripto. Sehingga cerita AA mendaftarkan akun di platform investigasi bodong yang diberi oleh pelaku. Ia pun memasukkan uang investasi senilai 200 dolar AS untuk pertama kalinya. Bermula dari investasi 200 dolar AS, AA tergiur untuk menginvestasikan uangnya lebih banyak lagi. Bahkan AA rela menggadehkan mobil, menjual perhiasan dan berhutang hingga kehilangan 550 juta rupiah. Namun ternyata AA tak bisa mencairkan asetnya sama sekali karena ia memiliki pinjaman yang belum dilunasi. Ia harus membayar 30 ribu dolar AS terlebih dahulu baru dijanjikan bisa menarik asetnya. AA menceritakan setiap kali transfer uang ke bitmarch.net, ia harus mengirim uang ke beberapa rekening berbeda atas nama orang Indonesia. Meski demikian, AA tak menganggap ini petanda bahaya serius lantaran percaya dengan bualan orang Korea yang menyebut rekening itu merupakan perwakilan bitmarch di Indonesia. Seluruh uang tersebut merupakan modal yang AA masukkan ke platform bodong bitmarch.net dalam waktu 3 minggu. Diketahui setidaknya ada 4 modus yang dilakukan pelaku pickpatchering scam untuk menarik kepercayaan korban. Pertama bertanya tentang harta, selanjutnya ajakan untuk berinvestasi. Kemudian mengirim link yang meyakinkan dan mengincara saiba dari korban. Pertama bertanya tentang harta, selanjutnya ajakan untuk menarik kepercayaan korban. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.